Anak Raja Wali, Jilid 31. Sedangkan gadis berbaju kuning itu telah berkata dengan suara yang sabar. Dengarlah Giyoko A. Sesungguhnya dalam persoalan pengangkatan guru dan murid ini hanya terdapat suatu ikatan yang umum belaka. Tetapi yang sebenarnya kuinginkan adalah engkau sendiri yang harus dapat berlatih diri dengan sebaik-baiknya, di mana engkau harus dapat mengembleng dirimu untuk memiliki kepandayan yang tinggi. Di samping itu juga engkau harus memiliki hati dan jiwa yang bersih dan tulus, sehingga engkau tidak akan berjauhan dari keadilan. Sekali saja engkau memberikan kesempatan kepada iblis kejahatan menguasai haptimu, maka selanjutnya sulit buat engkau untuk menyingkirkan iblis kejahatan itu. Giyoko A. Mengiyakan dan mendengarkan baik-baik semua petuah yang diberikan oleh gurunya. Sedangkan gadis berbaju kuning itu banyak sekali memberikan petuah padanya, dan semua itu telah didengar dengan cermat oleh Giyoko A. Dan mengingatnya baik-baik, karena dia mengetahui untuk waktu-waktu selanjutnya dia menghadapi tugas yang cukup berat, yaitu harus bertindak jauh lebih hati-hati buat menjaga nama baik pintu perguruannya. Tidak boleh mendatangkan malu buat nama baik gurunya, atau juga kepada pintu perguruannya. Karena dari itu Giyoko A. telah berusaha untuk dapat mengingat semua nasihat yang diberikan gurunya itu. Setelah selesai memberikan nasihat kepada muridnya tersebut, gadis berbaju kuning itu telah menoleh kepada Hok An. Paman Hok, kami akan berangkat meninggalkan tempat ini. Semoga saja Paman Hok selalu bahagia. Hok An cepat-cepat membalas pemberian hormat dari gadis berbaju kuning itu. Dia telah berkata dengan suara yang mengandung haru. Baiklah, jika memang demikian halnya, maka akan membahagiakan sekali hatiku. Dan selanjutnya, jika memang aku harus mati, maka aku bisa mati dengan metu yang meram. Gadis berbaju kuning itu mengangguk beberapa kali, dia tersenyum dan melambaikan tangannya kepada Giyoko A. Tunggu dulu suhu kata Giyoko A. Ya tanya gadis baju kuning itu sabar sambil mengawasi muridnya. Apakah memang pek, jie dapatku bawa serta, suhu tanya Giyoko A. Ya, ia mengangguk gadis berpakaian serba kuning itu. Kau boleh membawanya. Bukan main girangnya Giyoko A, segera juga dia bersyuruh menyaring. Dan segera tampak berkelebat bayangan di tengah udara, seekor burung Raja Wali Putih yang gagah perkasa telah hinggap di sisi Giyoko A dengan sikap yang setia sekali. Giyoko A mengusap-usap leher burung Raja Wali Putih itu, dan dia pun telah berkata, Pek, jie, kita akan berangkat ikut dengan suhuku, engkau harus baik-baik dan patuh pada perintahnya, jangan nakal dan jangan terlalu liar. Burung Raja Wali tersebut memekik nyaring, dia seperti mengerti apa yang dikatakan Giyoko A. Sedangkan gadis berpakaian kuning itu telah berkata kepada Giyoko A. Apakah kita bisa berangkat sekarang tanyanya? Ya, suhu menyauti Giyoko A. Begitulah, Giyoko A telah ikut dengan gadis berbaju kuning itu, sebelum berlalu dia berlutut di hadapan Hoan dan menangis terharu. Ia menyatakan jika kelak dia sudah selesai belajar, tentu dia akan mencari Hoan, karena budi kebaikan Hoan tidak bisa dilupakannya. Burung Raja Wali putih itu pun sebelum terbang meninggalkan tempat tersebut, telah menghampiri Hoan, menggesek-gesekan kepalanya ke tubuh Loan. Barulah kemudian sambil mengeluarkan pekek yang nyaring sekali, dia terbang dengan perkasa di tengah udara. Gadis berpakaian kuning itu sengaja melakukan perjalanan tidak terlalu cepat, karena dia mengetahui bahwa Giyoko A baru mengerti kulit ilmu silat dari Hoan, tak bisa berlari cepat. Dan gadis berpakaian serba kuning itu pun memang tidak bermaksud hendak melakukan perjalanan cepat. Karena dari itu, dia membiarkan saja menurut kesanggupan dan kekuatan yang ada pada Giyoko A. Mereka telah melakukan perjalanan cukup jauh, ketika Giyoko A menyatakan dia sangat letih. Ayuh kita beristirahat dulu kata gadis berbaju kuning itu sambil tersenyum. Dan memang dia memberikan kesempatan kepada Giyoko A untuk beristirahat. Giyoko A duduk di bawah sebatang pohon yang rimbun, kemudian dia bersiul nyaring sekali. Burung Raja Wali Putih dengan segera datang hingga di sampingnya. Segera juga Giyoko A perintahkan padanya, agar dia pergi mencari buah-buahan. Burung Raja Wali Putih yang begitu jinak dan seperti mengerti setiap perintah Giyoko A, segera terbang, dan tidak lama kemudian dia telah kembali, dengan membawa cukup banyak buah-buahan yang segar ranum pada cengkeraman kakinya dan paruhnya. Buah-buahan itu cukup menyegarkan, dan setelah perasaan letihnya lenyap, Giyoko A melanjutkan perjalanan lagi bersama gurunya. Gadis berpakaian serba kuning itu sangat sayang kepada Giyoko A. Terlebih lagi dilihatnya Giyoko A sangat cerdas. Setiap apa saja yang diajarkan kepadanya, gadis kecil itu dapat menerimanya dengan cepat. Maka gadis berbaju kuning itu semakin bersemangat buat mendidik Giyoko A. Siapakah gadis berbaju kuning yang menjadi guru Giyoko A itu? Dia tidak lain dari anak angkat Xiao Leong Li, Nonayo, yang selalu senang berpakaian serba kuning itu, yang memiliki kepandayan luar biasa, karena dia telah memperoleh didikan yang tekun dari Xiao Leong Li, waktu Xiao Leong Li terkurung di dalam jurang. Hari demi hari telah lewat terus, tetapi di dalam dunia ini, alam tetap tidak berubah, pohon-pohon tetap tumbuh segar dan juga batu-batu gunung tidak akan berubah. Namun telah terjadi perubahan pada diri Giyoko A, yang sekarang telah menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita, dalam usia 17 tahun. Ia pun sekarang memiliki kepandayan yang tinggi, gerakan tubuh yang gesit dan juga ilmu pedang yang sangat dasyat sekali, di mana dia telah menerima warisan Giyoko A dari gurunya, yaitu Nonayo, gadis yang berpakaian serba kuning. Gadis Xiao tersebut, anak angkat Xiao Leong Li pun menurunkan seluruh kepandayannya dengan bersemangat. Dan Giyoko A merupakan murid tunggalnya. Karena memang gadis Xiao tersebut tidak mau menerima murid lagi, maka dia bermaksud hendak menurunkan seluruh ilmunya kepada Giyoko A seorang belaka. Dan mereka selama lima tahun telah mengambil tempat di puncak gunung Hengsan. Karena berdiam di tempat yang sunyi itu, si gadis berpakaian serba kuning dapat mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Giyoko A sehingga Giyoko A pun dapat berlatih sepanjang waktu dengan sebaik-baiknya. Itulah pula sebabnya mengapa Giyoko A telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali. Seperti terlihat pada pagi itu, Giyoko A sambil bernyanyi-nyanyi kecil, dengan menggunakan kun warna hijau dan baju bagian atas berwarna kuning, rambut yang disanggul dan ujungnya dibiarkan terjuntai merupakan buntut kuda yang menambah kecantikan parasnya itu, tengah berlari-lari kecil. Hanya saja setiap kali dia melihat jurang yang terbentang di hadapannya, dengan mudah Giyoko A melompatinya. Tampaknya dia tidak memiliki kesulitan sedikit pun juga. Hawa udara di pagi itu sangat segar sekali dengan daun-daun yang hijau bening bersih karena telah dimandikan embun semalaman, dan sinar matahari pagi yang hangat menambah kesegaran keadaan di sekitar tempat itu. Giyoko A pun tampak keri yang sekali. Tempat yang begitu indah dan nyaman, ditambah dengan adanya seorang gadis yang remaja dan jelita seperti Giyoko A, maka menambah semaraknya tempat tersebut. Puncak gunung Hengsan memang tidak lebih tinggi dari puncak Tiansan ataupun juga puncak gunung Himalaya. Akan tetapi Hengsan memiliki keindahan tersendiri, yaitu pohon-pohon yang tumbuh di gunung tersebut tidak terlalu rapat, juga udara di puncak gunung Hengsan selalu sejuk. Sinar matahari yang dapat masuk cukup, menghangatkan udara di situ, benar-benar merupakan tempat yang sangat menarik sekali. Dan yang membuat Giyoko A diajak gurunya berdiam di puncak Hengsan, alasannya tempat itu jarang sekali didatangi manusia, karena Hengsan memiliki jurang-jurang yang terbentang luas dan lebar. Karena itu, penduduk dari kampung-kampung di kaki gunung tersebut, jarang yang berani yang naik ke puncak gunung Hengsan. Dengan demikian telah membuat Nonayo memilih tempat itu sebagai tempat dia mendidiknya muridnya dengan tenang. Giyoko A yang sekarang telah menjadi gadis remaja, dengan kepandayan yang telah tinggi, karena tujuh bagian dari kepandayan gurunya telah diwarisi kepadanya. Dia pun telah menjadi seorang gadis yang mungkin sukar dirubuhkan oleh jago-jago sembarangan. Karena ilmu silat yang diwarisi Nonayo tersebut merupakan ilmu yang terhebat di dalam rimba persilatan, yang bersumber dari Siau, Leong, Li dan Yoko, yaitu ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat. Seperti diketahui bahwa Giyokli Kiam Hoat semestinya dibawakan berpasangan, yaitu berdua. Tetapi Nonayo itu telah mengubah ilmu tersebut, agar dapat dibawakan oleh Giyokho A seorang diri. Memang Nonayo tersebut tidak bermaksud hendak menerima murid lainnya lagi, hanya ingin memiliki murid tunggal seorang saja yaitu Giyokho A. Selama setahun lebih Nonayo yang selalu senang berpakaian kuning itu, memeras pikiran dan tenaga, dia telah berusaha mengubah ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat menjadi ilmu pedang tunggal. Dan usahanya itu memang berhasil. Sekarang Giyokho A dapat membawakan jurus-jurus Giyokli Kiam Hoat seorang diri, tanpa adanya kelemahan lagi. Dan biarpun dia hanya seorang diri membawakan ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat, poh tetap saja kehebatan ilmu pedang ini tidak berkurang sedikit pun juga. Selama setahun itu gurunya telah berhasil untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada Giyokli Kiam Hoat jika dibawakan sendiri. Pagi ini memang Giyokho A bermaksud melatih diri, dia telah berlari-lari dengan riang sambil bernyanyi kecil melompati jurang-jurang yang dilaluinya. Dia bermaksud pergi ke tempat berlatihnya, yaitu puncak yang tertinggi dari Gunung Hengsan. Sebuah tempat yang cukup luas, lapangan gundul dengan sebagian salju terdapat di sana, hawa udara di sana sangat dingin. Ada suatu keluar biasaan yang dimiliki Hengsan. Pada puncak gunung tersebut terdapat sebuah air mancur, yang cukup besar, dan inilah yang mungkin tidak dimiliki oleh gunung-gunung lainnya. Dengan demikian, dengan adanya air mancur tersebut, Giyokho A selalu dilatih gurunya untuk mempergunakan air mancur tersebut guna memperkuat latihan tenaga dalamnya. Puncak Gunung Hengsan memang sangat tepat sekali dipergunakan sebagai tempat berlatih. Dan sudah bertahun-tahun Giyokho A selalu berlatih di puncak tertinggi Gunung Hengsan itu. Selama dua tahun belakangan ini, memang Giyokho A selalu pergi seorang diri ke puncak gunung tersebut untuk berlatih, tanpa dikawal oleh gurunya. Karena kepandayan Giyokho A memang telah tinggi, walaupun dia pergi seorang diri, toh dia tidak akan menemui kesulitan mencapai puncak tertinggi dari gunung tersebut. Dan tidak lama kemudian tampak Giyokho A telah tiba di puncak tertinggi Gunung Hengsan. Dia telah menghirup udara segar beberapa saat lamanya, dan memandang sekitar tempat itu dengan metu yang bening berkilauan mengandung kegembiraan. Memang selama berguru pada nona hiu itu maka Giyokho A telah menerima gemblengan yang sangat keras sekali dari gurunya, untuk menghadapi segala apapun dengan latihan yang berat. Dengan demikian, walaupun baru berlangsung lima tahun lebih, poh gadis yang cantik jelita ini telah memiliki kepandayan yang dapat diandalkan. Setelah cukup lama menghirup udara segar Giyokho A mulai menggerak-gerakan sepasang tangannya. Dia bersilap mulai dari jurus-jurus permulaan, di mana kedua tangan dan kakinya itu bergerak perlahan sekali. Namun biarpun gerakannya perlahan, poh dari sepasang tangan dan kakinya itu, setiap kali digerakkan menimbulkan kesiuran angin yang sangat kuat sekali, meneru-deru dengan dasyat. Semakin lama gerakan kedua tangan dan kaki Giyokho A semakin cepat. Sepasang kakinya juga bergerak semakin lincah, karena dia telah bergerak dengan gerakan yang semakin sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa, di mana dia telah berkelebat-kelebat kesana kemari, seperti juga sesosok bayangan saja. Sedangkan hawa udara memang sangat segar di pagi itu, sehingga semangat Giyokho A bertambah terbangun, untuk berlatih dengan bersemangat. Setiap jurus yang dipergunakannya juga semakin lama semakin berat. Dilihat dari setiap gerakan yang dilakukan Giyokho A, memang gadis tersebut telah memiliki kepandayan yang dapat diandalkan. Dan tampaknya guru Giyokho A pun telah berhasil mewarisi seluruh kepandayannya. Hanya saja masalah latihan dan waktu juga, yang membuat Giyokho A belum dapat menerima keseluruhan kepandayan itu, di mana dia membutuhkan latihan terus, agar dapat benar-benar menguasai seluruh kepandayan gurunya itu, yang telah diwarisi kepadanya. Tubuh Giyokho A telah berkeringat, dia bergerak semakin cepat juga. Malah akhirnya dia berseru nyaring tangannya telah bergerak cepat sekali, menghantam sebungkah batu yang besar. Plak dan batu itu seketika hancur berkeping-keping. Giyokho A telah berhenti bersilat, dia berdiam diri mengatur pernapasannya, lama Giyokho A berdiri dan mengatur pernapasannya. Sampai akhirnya Giyokho A telah menjejakan sepasang kakinya, tubuhnya telah mencelat ke tengah udara dengan ringan sekali, setinggi 4 tombak lebih. Dalam keadaan seperti itulah tampak Giyokho A memperlihatkan ginkangnya memang telah terlatih dengan baik, tubuhnya berkelebat seperti bayangan. Malah waktu tubuhnya tengah melayang di tengah udara, dia telah berjumpalitan beberapa kali, sambil menghantam udara dengan pukulan tangan kosong. Gerakan yang dilakukan Giyokho A benar-benar menakjubkan, karena pada waktu itu walaupun tubuhnya tengah melayang, namun angin pukulannya itu telah dapat menerbangkan batu-batu yang berada di atas tanah. Batu-batu kerikil kecil itu seperti diterjang gelombang angin topan yang sangat dahsyat sekali. Tubuh Giyokho A telah meluncur turun lagi. Tetapi kerum meluncurnya tubuh manusia biasa, jika memang tubuh manusia biasa yang tidak memiliki kepandayan atau ginkang yang biasa saja, tentu akan meluncur cepat sekali terkena daya tarik bumi. Namun justru dengan Giyokho A terdapat suatu kelainan. Tubuhnya itu memang meluncur turun, tetapi turunnya itu perlahan-lahan, seperti juga tubuhnya itu seringan kapas. Meluncurnya sangat lambat sekali. Dengan demikian itu menandakan bahwa ginkang yang dimiliki Giyokho A memang telah mencapai tingkat yang tinggi sekali tingkat yang telah dapat meringankan tubuh sedemikian rupa, yang membuat dia bisa turun perlahan-lahan. Dan tentu saja, dalam suatu pertempuran, dapat turun dengan perlahan seperti itu, sangat penting sekali, karena dari tengah udara, Giyokho A bisa saja menyerang hebat pada lawannya. Dan dia juga bisa mengendalikan tubuhnya hendak meluncur turun dengan lambat atau memang dengan cepat. Akhirnya tubuh Giyokho A telah hinggap di tanah. Tetapi dia hinggap dalam keadaan yang agak luar biasa, karena begitu kedua kakinya mengenai tanah, seketika tanah itu terpijak melesat. Dan membarengi dengan turunnya tubuhnya, tahu-tahu tangan Giyokho A telah berkelebat. Dia telah mengeluarkan sebatang pedang, dan mulai bersilat dengan lincah sekali. Sinar pedang itu bagaikan gulungan sinar yang melindungi dirinya, rapat sekali. Jangankan serangan lawan, sedangkan cipratan air pun tidak mungkin dapat menerobos kurungan sinar pedangnya itu. Dalam keadaan seperti itu, tampak Giyokho A tahu-tahu telah melompat tinggi. Pedangnya diputar seperti baling-baling. Dengan demikian telah membuat dia seperti juga terbang saja layaknya. Tanah yang dipijaknya telah melesak dalam sekali meninggalkan bekas tapak kaki. Itulah Hoa Kang yang kuat sekali. Dan juga pedangnya sekaligus seperti dapat menyerang delapan penjuru dalam beberapa detik saja. Selesai melatih ilmu pedang Giyokli Kiamho A tersebut, Giyokho A menyarungkan kembali pedangnya pada balik kunya yang berwarna hijau tersebut. Dia telah memasukkan pedang itu, dan duduk bersemedi mengatur jalan pernapasannya. Sedangkan pada saat itu terlihat bahwa Giyokho A telah memusatkan kekuatan luakangnya. Dia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya sampai dari kepalanya mengeluarkan uap putih yang tipis. Semakin lama uap itu semakin tebal. Itulah penutup dari latihan Giyokho A karena dengan duduk bersilah mengatur jalan pernapasannya, latihan yang telah dilakukannya itu tidak meletihkannya lagi. Sebab dia telah dapat memulihkan kesegaran dirinya. Udara pada waktu itu bertambah hangat, karena matahari telah naik semakin tinggi dan sinarnya semakin panas. Dan Giyokho A dengan muka berseri-seri segar, telah bangun dari duduknya. Dia berjalan perlahan-lahan menyusuri puncak gunung tersebut, untuk melancarkan otot-ototnya yang semula tadi telah bekerja keras karena latihannya itu. Setelah kesegaran tubuhnya benar-benar pulih, maka Giyokho A berlari-lari turun dari puncak gunung itu. Dia telah berlari cepat sekali, sehingga tubuhnya bagaikan melesat terbang saja, dan hanya bayangannya belaka yang tampak, bayangan warna dari kunya yang hijau dan pakaiannya yang berwarna kuning. Pengah Giyokho A berlari-lari pesat seperti itu, ketika ia melompati sebuah jurang yang cukup terpisah jauh, tau-tau dari balik batu yang besar di dekat tepi jurang itu telah melompat sesosok bayangan berpakaian hitam, yang bergerak sangat lincah sekali, terus menghantam kepadanya. Waktu itu Giyokho A tengah menjejakan kakinya, tubuhnya tengah mencelat ke tengah udara, akan melompati jurang itu, dan justru dia diserang seperti itu, dengan demikian telah membuat dia berada dalam keadaan yang sangat terancam sekali. Namun Giyokho A memang memiliki kepandayan untuk meringankan tubuhnya seringan kapas, melengah dari daya tarik bumi. Karena itu, dalam keadaan terancam, Giyokho A telah mempergunakan ilmunya tersebut. Dia membuat tubuhnya jadi sangat ringan sekali. Malah tangan kanannya telah dikibaskan untuk menangkis ke belakang, kepada hantaman dari lawannya yang ternyata memakai topeng hitam pada mukanya. Duk tangannya telah menangkis tangan orang itu. Dan seketika Giyokho A kaget karena dia merasakan tenaga orang tersebut kuat sekali. Di mana Giyokho A merasakan pergelangan tangannya sakit dan iri, di samping sangat panas. Dia pun merasakan tubuhnya seperti terdorong mundur. Beruntung memang Giyokho A memiliki kepandayan yang terlatih baik dan ilmu meringankan tubuh yang mengagumkan. Karena dari itu, dia telah meminjam tenaga dorongan tersebut, untuk berjumpalitan, sehingga dia seperti juga terdorong dan kembali ke tempat di tepi jurang semula, berada tidak jauh dari tempat berdirinya orang berpakaian hitam tersebut. Giyokho A mengawasi orang itu, yang memiliki potongan tubuh kurus langsing, di samping itu dia berusaha mengawasi muka orang bertopeng itu, hanya dua lubang belaka yang memperlihatkan bola metu orang itu yang mencilak-cilak tidak hentinya. Siapa kau? Mengapa engkau membokong secara pengecut bentak Giyokho A dengan tidak senang? Orang itu tidak menyahuti, dia hanya memperdengarkan suara tertawa mengejek, kemudian tahu-tahu tubuhnya telah melesat sangat cepat sekali, tangannya bergerak memukul pula kepada Giyokho A. Giyokho A mendongkol sekali. Orang bertopeng hitam ini tampaknya seorang tidak tahu aturan, karena sama sekali dia tidak mau bicara. Sudah tadi dia dibokong, sekarang malah dia telah menyerang lagi kepadanya bagaikan kalap. Giyokho A adalah musuh besarnya. Karena itu Giyokho A pun tidak tinggal diam, dia telah mengeluarkan suara seruan nyaring, tahu-tahu tangan kanannya dilintangkan dengan tangan kirinya. Giyokho A tidak menangki sembarangan seperti yang dialaminya tadi, karena dari benturannya yang terjadi tadi telah diketahuinya orang bertopeng hitam ini memiliki luokang yang sangat kuat sekali. Sekarang Giyokho A menangkis dengan tangan disilangkan. Karena begitu dia menangkis, Giyokho A bermaksud hendak membarenginya dengan gempuran kepada orang tersebut. Dengan disilangkan tangannya, maka dia bisa lebih leluasa membalas menyerang. Benar saja, tangan orang itu dapat ditangkis dengan baik oleh Giyokho A, walaupun Giyokho A kembali harus kaget karena dia merasakan betapa tenaga orang itu kuat sekali, hampir saja tubuhnya terdorong mundur. Beruntung memang Giyokho A telah berhati-hati dan bersiap siaga, karenanya dia bisa mempertahankan kuda-kuda kedua kakinya tidak sampai tergempur. Di kala itu tampak orang bertopeng hitam tersebut pun tidak tinggal diam. Begitu melihat serangan pertama telah gagal, maka tangan kanannya ditarik pulang, menyusul tangan kirinya yang berusaha mencengkeram pergelangan tangan Giyokho A, yang tengah meluncur menyambar ke arahnya. Usaha dari orang bertopeng itu gagal, karena tangan Giyokho A dengan tiba-tiba melejit ke bawah mengelakan cengkeraman tersebut. Terdengar orang bertopeng itu mengeluarkan suara tertawa mengejek lagi. Kemudian dia merangsek maju menyerang Giyokho A dengan gencar. Sekarang Giyokho A jadi kaget, dia mati-matian telah mengerahkan tenaga luekangnya, berusaha untuk menindih kekuatan tenaga dalam orang bertopeng hitam itu tetapi semakin lama orang bertopeng hitam itu merangseknya semakin gencar dan hebat, tenaganya seperti bertambah kuat juga. Diam-diam Giyokho A heran, siapakah orang bertopeng hitam ini yang tahu-tahu telah bisa berkeliaran di puncak gunung hengsan ini? Melihat kepandainya sangat tinggi, tentunya dia bukan orang sembarangan. Dan apa maksud kedatangannya ke puncak gunung hengsan ini? Apakah dia hendak mencelakai gurunya? Karena berpikir begitu dan menduga bahwa orang bertopeng itu bukan sebangsa manusia baik-baik, Giyokho A telah mengeluarkan seluruh kepandainya. Dia memberikan perlawanan yang gigih, sehingga mereka terlibat dalam pertempuran yang seru sekali, telah puluhan jurus telah mereka lewati. Akan tetapi sejauh itu tetap saja Giyokho A tidak bisa mendesak orang bertopeng hitam tersebut, karena memang dilihatnya betapa orang bertopeng hitam itu memiliki kepandain yang berada di atasnya. Tetapi Giyokho A tetap saja memberikan perlawanan yang berani, dia tidak gentar sedikit pun juga, dia telah mengempos seluruh kekuatan luakangnya. Waktu dirasakannya bahwa ia tidak mungkin dapat menghadapi terus tenaga gempuran dari lawannya, Giyokho A telah mencabut pedangnya. Dengan gerakan yang sangat lincah sekali, dia telah menyerang ke sana kemari pada bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawannya. Dia telah mempergunakan jurus-jurus dari Giyokli Kiamho A. Dalam keadaan seperti itulah, lawannya mulai kikuk juga, karena dia jadi sibuk sekali menghindar ke sana kemari, jurus demi jurus dibadapinya dengan bertangan kosong. Namun diam-diam dia sangat kagum akan kehebatan ilmu pedang yang dimiliki Giyokho A, sebab dia hanya bisa berkelit tanpa bisa balas menyerang. Terbatas sekali ruang geraknya. Giyokho A semakin lama jadi semakin gugup, karena jurus demi jurus telah dilewatkan dengan cepat sekali, sehingga dia telah mempergunakan puluhan jurus. Namun sejauh itu belum terlihat tanda-tanda dia berhasil mendesak lausnya untuk memperoleh kemenangan. Dan di saat gadis itu tengah gugup, terdengar orang bertopeng itu berkata, hati-hati pedangmu. Dan tahu-tahu sepasang tangan orang bertopeng itu bergerak. Tangan kirinya berusaha mengancam akan menotok biji matu dari Giyokho A, dan tangan kanannya dengan mempergunakan jari telunjuk dan ibu jarinya, telah menjepit pedang Giyokho A. Luar biasa sekali. Pedang Giyokho A yang kena dijepitnya itu tidak bisa digerakkan lagi, dia tidak bisa mendorong buat menikam atau juga menarik pedangnya. Giyokho A jadi mendeluh dan penasaran sekali, dia berusaha memusatkan seluruh kekuatan tenaga luakannya untuk menikam terus, sedangkan totokan jari telunjuk tangan kiri lawannya, dialakan hanya dengan memiringkan kepalanya saja. Lepaskan pedangmu terdengar orang berbaju hitam itu telah berseru nyaring sekali sambil hendak merebut pedang Giyokho A. Inilah suatu hal penentuan yang membuat Giyokho A agak gugup. Ia pernah dinasuhati oleh gurunya, seorang yang bertempur, sama sekali tidak boleh kehilangan senjata yang dipergunakannya. Jika pedang dapat dianggap sebagai jiwa, maka itulah artinya. Karena jika pedang dapat dirampas oleh lawan, walaupun dia belum tahu dapat dirubuhkan lawannya, toh itu sudah suatu pertanda bahwa dia akan kehilangan pamur dan juga nama, di samping keselamatan dirinya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Karena pedang yang dicekal padanya, yang harus dipergunakannya sebaik mungkin, dan dilindunginya, ternyata telah dapat dirampas oleh lawan. Gurunya pernah menjelaskan kepadanya, bagaimanapun pedang harus dipertahankan sampai titik napasnya terakhir. Dan semua itu jelas berarti bahwa Gio Khoa harus mempertahankan jiwanya di mana dia harus mempertahankan pedangnya itu agar tidak sampai kena dirampas oleh lawannya. Melihat lawannya hendak merebut pedangnya, Gio Khoa telah menjejakan kakinya menerjang kepada lawannya. Dia telah mempergunakan tangan kirinya untuk menghantam dada lawannya, sedangkan tangan kanannya tetap saja mencekal pedangnya kuat-kuat karena dia tidak akan membiarkan lawannya merampas pedangnya di tangan kanannya, biarpun dia harus menemui ajalnya. Melihat kenekadan dari Gio Khoa, lawannya tertawa sambil melompat mundur dan melepaskan jepitan pada pedang. Tertawanya itu bening sekali, berbeda dengan suaranya yang sebelumnya. Mendengar suara tertawa tersebut, Gio Khoa tertegun, dia mengenali suara tertawa itu. Cepat-cepat Gio Khoa memasukkan pedangnya pula, dia menjatuhkan dirinya berlutup di hadapan orang bertopeng hitam tersebut. Suhu panggilnya Girang. Orang bertopeng itu telah membuka topengnya sambil tertawa. Ternyata dia tidak lain dari Nonayo, guru Gio Khoa. Bagus. Kepandayanmu telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Hem, jika aku tidak keburu untuk melompat mundur, tentu aku telah kena dihantam tangan kirimu. Maafkan, suhu kata Gio Khoa. Bukan maksud tecu untuk berlaku kurang ajar, jika memang tecu mengetahui siapa adanya suhu, tentu tecu tidak berani melawan. Ya, aku memang sengaja menyerang seperti ini, untuk menguji kepandayanmu. Jika aku hanya menguji secara biasa saja, tentu engkau akan mengeluarkan kepandayanmu itu setengah hati. Dan Nonayo itu telah menghampiri Gio Khoa, di elus-elusnya rambut gadis itu dengan penuh kasih sayang. Jika dalam dua tahun lagi engkau berlatih dengan tekun, tentu sulit aku menghadapi dirimu lagi kata Nonayo. Suhu terlalu memuji kata Gio Khoa cepat-cepat dengan muka yang berubah merah. Nonayo tersenyum. Aku bukan memuji belaka, bukan pujian kosong kata Nonayo kemudian. Jika dalam dua tahun engkau berlatih diri dengan tekun, niscaya engkau akan memperoleh kemajuan yang jauh lebih hebat lagi, mungkin di waktu itu aku sudah sulit untuk menghadapi dirimu. Sekarang yang masih kurang adalah tenaga dalam juga latihan, kau masih kurang pengalaman itu saja. Tadi waktu aku menjepit pedangmu, jika memang engkau telah melatih lewekangmu dengan baik, engkau dapat menggetarkan pedang itu, kemudian membarengi dengan itu engkau baru melompat buat menghantam. Dengan demikian lawanmu jangan harap dapat menjepit terus pedangmu itu. Mendengar nasihat gurunya, Gio Khoa mendengarkan baik-baik sambil berulang kali mengiakan. Banyak yang diberitahukan Nonayo kepada muridnya, dan setelah itu mereka berdua guru dan murid telah kembali ke tempat mereka, sebuah rumah kayu yang dibangun sederhana sekali, namun sangat bersih. Di dalam rumah itulah Nonayo telah menurunkan lagi beberapa jurus simpanannya yang merupakan kepandaian tertinggi. Karena tadi dia telah menguji Gio Khoa dan memperoleh kenyataan muridnya telah bisa menerima pelajaran tertinggi itu, di mana Gio Khoa telah memiliki lewekang yang kuat dan kepandaian yang lumayan. Memang jika kepandaian tertinggi itu diwarisi oleh Nonayo kepada Gio Khoa dalam keadaan gadis itu belum siap, bukan saja Gio Khoa tidak akan berhasil untuk mempelajari jurus-jurus tertinggi itu, malah akan membahayakan dirinya sendiri, di mana latihan lewekangnya akan terganggu. Gio Khoa pun tambah gembira, dengan giat dan tekun dia telah mempelajari ilmu dari jurus-jurus tertinggi kepandaian gurunya itu. Dengan demikian dalam beberapa bulan saja Gio Khoa telah semakin hebat, memiliki kepandaian yang semakin tinggi dan jarang ada orang yang bisa merubuhkannya dengan mudah.